Penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Serang harus menggunakan satu data yang telah dilakukan oleh Pemkap Serang. Penggunaan satu data penting agar penanganan rutilahu bisa dilakukan secara terpadu. Komitmen itu dilakukan dengan penanda tanganan MOU penerapan satu data penanganan rutilahu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan pihak lain, seperti Basnas, Perbankan, serta Pemerintah Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Bupati Serang. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasana mengatakan penanganan rutilahu dengan satu data dilakukan selama tahun 2016 sampai tahun 2024. Pembangunan dilakukan secara bersama-sama dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Serang, Provinsi, Pusat, Basnas, serta pihak swasta seperti perbankan dan perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. RTLH yang sudah diselesaikan dari tahun 2016 sebanyak 14.492 RTLH, dan saat ini yang terdata ada 8.196 RTLH. Nah, dengan berdasarkan pengalaman kita menyelesaikan kemarin, karena sumber dana ini dari berbagai sumber, ini satu data ini sangat diperlukan. Dan setahu saya dari kementerian pun menunggu ini, satu data supaya tadi ada anggaran dari kementerian, dari pusat, itu merunjuk ke data yang sama. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Oke Oktaviana, mengatakan, selama ini penanganan rutilahu di Kabupaten Serang telah dilakukan secara gotong-royong, dan menggunakan satu data penanganan RTLH di Kabupaten Serang yang ditetapkan oleh Pemkap Serang sebagai basis data penanganan RTLH. Dengan adanya MOU ini, penanganan RTLH diharapkan bisa berbasis pada satu data milik Pemkap Serang, yakni melalui satu data rutilahu atau sadar rutilahu.